Intro Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di SND Gaming Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang beberapa kesalahan yang bisa berpengaruh di gameplay kita Nah dan juga bagi kalian yang merasa revisenya kurang mendukung Gue ada satu poin penting yang mau gue sampein dan semoga ini bisa merubah pola pikir kalian Oh iya disini gue juga mau ingetin bahwa gue itu bukan pro player, skill gue juga ya B aja Tapi yang mau gue share ke kalian ini berdasarkan sepengalaman gue selama main game ini Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah supaya kita sama-sama belajar dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe Karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk gue Oke tanpa banyak basa-basi lagi, kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam video pembahasannya Oke yang pertama ini adalah tidak memisahkan tombol jam Jadi menurut gue, hal ini tuh sering banget kejadian kalau misalkan kita gak misahin tombol jam Nah gue yakin kalian semua pasti pernah pas kita mau jumpsuit di depan tembok Tapi malah gak sengaja malah kita kepanjat temboknya Nah ketika kita kepanjat tembok kayak gini, musuh kita itu bakal diuntungkan karena dia itu bisa free hit nembakin kita Nah bagi teman-teman semua, jangan lupa aktifin dulu tombol jamnya supaya tombol jam kita itu dipisah menjadi dua bagian Yang satu untuk manjat dan yang satunya lagi untuk loncat Nah sekarang gue bakal kasih contohnya, walaupun di video-video sebelumnya gue udah pernah jelasin ini Nah misalkan musuh kita itu ada di depan sini Nah kalau kita gak misahin tombol jamnya, ketika kita nempel dengan tembok kayak gini Dia itu bakalan jadi manjat ketika kita pencet tombol lompatnya Jadi biasanya supaya kita gak kepanjat tembok itu, kita harus mundur sedikit kayak gini Nah terus abis itu baru kita loncat, itu gak bakalan kepanjat Cuma kan yang namanya kita lagi di push atau kita lagi di dalam game yang bener-bener posisinya kayak gini Terkadang kita tuh suka lupa, jadi makanya kita bukannya nembak malah kita kepanjat Nah kalau misalkan fitur ini kita aktifin, ketika kita mau lompat di deket tembok kayak gini Ini tuh gak bakalan jadi manjat lagi, jadi walaupun kita nempel dengan tembok Dia tuh gak bakalan kepanjat kalau kita pencet tombol yang ini Jadi saran gue, mendingan diaktifin aja untuk fitur ini Mungkin awal-awal ketika kalian aktifin fitur ini, sebagian dari kalian bakalan jadi bingung, kaku, dan gak terbiasa Tapi gue yakin lama-kelamaan kalau misalkan kalian main terus juga hal ini bakalan jadi terbiasa Ini tuh memang hal yang sepele, tapi terkadang hal yang sepele ini kita gak terlalu perhatiin Dan kita jadi suka blunder dikala kita mau jumpsuit di deket tembok Oke di poin kedua ini adalah meremehkan orang yang KD-nya rendah Nah gue yakin banget masih banyak dari player PUBG yang KD-nya 4 ke atas Pasti kalau misalkan kita mati sama yang KD-1 atau KD-2, kita tuh suka meremehkan musuh Anjir, KD-1 kok bisa ngebunuh gue ya? Nah disini menurut gue kita tuh salah karena kita terlalu meremehkan orang lain Karena menurut gue, sekarang itu kebanyakan player PUBG udah pada bisa nembak semua Kalau dulu kan istilahnya KD-1 itu yang karena bener-bener turunnya di ujung Terus juga takut sama musuh, jarang ketemu musuh, dan bener-bener belum pada bisa main Nah kalau sekarang itu beda Mungkin karena sekarang itu udah ada TDM, jadi orang-orang pada suka main TDM Dan otomatis AIM juga jadi pada keras-keras Karena di TDM ini kan bener-bener ngelatih di close combat dan juga ngelatih AIM Nah menurut gue, untuk sekarang player yang KD rendah itu ada 2 tipe Yang pertama itu karena memang dia sukanya ngendok dan TPP gaming Dan yang kedua itu adalah player yang suka mainnya barbar dan turun di tempat rame terus Biasanya player ini tuh mainnya cuma untuk have fun Jadi dia bener-bener main yang kalau misalkan tusun, dia tuh langsung gas lagi tanpa mentingin KD Nah ini tuh biasanya yang disebut KD-1 tapi jago nembak Jadi jangan heran kalau misalkan KD-1 atau KD-2 itu tuh bisa ngekill banyak Karena sebenernya cara ngeliat orang itu jago atau enggak Itu tuh dari keseluruhan statistik, bukan cuma dari KD doang Jadi saran gue, mulai sekarang kalian itu jangan terlalu sering meremehkan orang yang KD-nya rendah Entah itu teman ataupun musuh Dan juga bagi kalian yang masih merasa kurang di AIM dan juga close combat Saran gue, coba banyakin aja main TDM Karena di TDM ini juga ngebantu banget untuk di close combat dan juga untuk ngelatih AIM Oke selanjutnya adalah blaming Nah di poin ini sebenernya lebih mengarah untuk kalian yang suka ngepush rank sama teman kalian Kalau misalkan kita lagi serius ngepush rank dan misalkan kita tusun Biasanya itu kan kita bakalan kesel banget Nah ini tuh kita gak perlu marah ke teman kita dan juga jangan menyalahkan orang lain Tapi yang harus kita lakuin adalah sama-sama mengkoreksi dari kesalahannya Apakah mungkin karena miskom atau karena terlalu nafsu dan sebagainya Dan kalau misalkan memang seandainya ada teman kita yang salah Menurut gue kita gak seharusnya kita menyalahkan dan langsung marah-marah Tapi yang harus kita lakuin adalah kasih tau aja kesalahannya ada dimana Seharusnya bagaimana dan sebagainya Karena kalau misalkan kita marahin atau kita langsung ngeblame Menurut gue hal itu bakalan jadi tekanan buat teman kita dan itu bisa buat perform teman kita jadi makin jelek Tapi terkadang juga pasti bakalan ada momen yang kita kelepasan bener-bener kesel banget Dan kita marah-marah karena tusun poin kita berkurang banyak Nah hal ini tuh sebenernya wajar-wajar aja Tapi saran gue kalian juga harus tetep intropeksi diri Dan sebelum kalian mulai untuk next game kalian itu gak boleh panas Karena kalau misalkan kita lagi panas itu semakin buat gameplay kita malah jadi jelek Dan teamwork kita juga bakalan jadi hancur Oke di poin keempat ini menurut gue masih banyak banget ya yang kayak gini Yang ngelootnya terlalu lama Terkadang hal ini itu sering kita jumpai pas kita lagi main sama random Kitanya udah hotw, rotasi, dan cari musuh Dan dia itu masih ada di belakang nyari lootingan Pokoknya biasanya mereka itu ngeloot sampe yang bener-bener lengkap Misalkan kurang scope 3 dicari dulu sampe ada Kurang text talk dicari dulu sampe ada dan sebagainya Nah ini tuh menurut gue salah Karena kalau misalkan kalian mau nyari sampe lengkap Kalian itu butuh waktu yang lama Dan malahan yang lebih parahnya Kalian udah capek-capek ngeloot malah kalian kasih lootingan kalian ke musuh Jadi saran gue kalau misalkan kalian masih suka begini Mulai sekarang kalian itu mendingan kurangin Dan coba dibiasain untuk ikut terus sama temen kalian Kalau misalkan kalian udah mau jalan cari musuh Dan terus masih ada yang kurang Mending kalian itu ngomong Kayak misalkan kurangnya peluru hijau Ya kalian tanya ada gak peluru hijau Dan kalau misalkan gak ada scope Ya kalian tanya ada gak scope Jangan diam-diam aja Dan kalau misalkan kalian itu kurang-kurang sedikit Yang mending langsung ikut temen daripada kalian ketinggalan di belakang sendiri Apalagi kalau misalkan kalian turunnya di tempat rame yang banyak musuhnya Ini tuh kalian harus betar-betar cepet ngeloot dan gak boleh lama Karena kalau misalkan kalian lama Kalian itu bisa kenok Karena kalian itu udah kebaca pergerakannya sama musuh Jadi kalau misalkan kita turun di tempat rame Pastiin dulu bahwa kalian udah dapet senjata Dan setelah itu yang lainnya menyusul aja Kayak contoh misalkan kalian adanya cuma face level 1 Nah itu pake aja dan langsung gas Gak perlu kalian harus cari dulu sampe face level 2 Terus baru berani ngelawan Menurut gue itu udah kelamaan Tapi yang gue sampein ini lain cerita Kalau misalkan kita belum ada senjata Atau senjatanya itu gak mendukung Nah kalau misalkan kejadiannya seperti itu Kalian boleh ngeloot dulu Tapi kalian harus tetep kasih info ke temen kalian Jadi temen kalian itu bisa nahan dulu Dan kalian juga gak ditinggal sendirian Intinya kalau turun di tempat rame Atau di tempat kalian itu ada musuhnya Saran gue ya ketika kalian ngeloot Kalian itu harus bisa sambil perhatiin musuh Dan juga fokus sama pergerakan musuh Oke yang kelima ini adalah Terlalu terburu-buru dan kurang sabar Oke di poin ini gue rasa masih banyak banget Dari kita semua yang susah nahan rasa nafsu Dan kadang suka terburu-buru Dan jujur aja gue sendiri juga kadang suka begini Apalagi kalau misalkan kita udah kenokin 1 Atau 2 musuh Biasanya kita itu langsung gas aja Nge-push tanpa kita ngeliat Dan tau kondisi di sekitar kita itu bagaimana Apakah memang ada temennya yang di posisi lain Apakah ada squad lain yang nungguin kita Dan sebagainya Nah hal ini tuh susah banget ditahan Karena terkadang kita itu gak sabaran Pengennya cepet-cepet nge-kill Nge-kill dan nge-kill Tapi kalian sadar gak sih Semakin kita itu gak sabaran Semakin kita itu juga gampang matinya Nah bagi kalian yang suka terlalu terburu-buru Dan kurang sabar Gue saranin coba kalian itu main lebih sabar sedikit Dan sebelum kalian nge-push Kalian itu harus tau dulu posisi musuh kalian itu ada dimana aja Jadi itu bisa memperkecil kemungkinan kalian ditembakin dari arah yang lain Dan juga kalau kita mau nge-push Biasain untuk kasih info ke temen kita Biar kita itu bisa bareng dan bisa saling nge-backup Jadi intinya kalau misalkan kita mau bar-bar Menurut gue ya kita harus bar-bar yang smart Yang kompak sama tim Oke yang terakhir adalah Terlalu banyak ngeluh Nah di poin ini Gue yakin yang sering kalian permasalahkan Pasti banyak dari kalian yang bilang Bang kalau device bagus mah auto jadi jago Disini sih gue gak 100% bilang setuju Jadi yang gue maksud adalah Memang betul bahwa device itu bisa berpengaruh di gameplay kita Tapi gue gak setuju kalau kalian bilang device yang biasa-biasa aja Atau yang kentang itu gak bisa jadi jago Kalau misalkan kondisinya kalian lagi close combat Lagi depan-depanan dengan musuh yang device-nya lebih bagus Ya itu mungkin kalian bisa kalah Tapi kalau misalkan aim kalian keras Terus kalau main di klasik posisi kalian itu bagus Mau sebagus apapun device lawan kita Pasti bakalan bisa kita kalahin Gue bilang gini itu bukan berarti gue itu terlalu menggampangkan sesuatu atau apapun itu Tapi gue mau kalian itu tetap semangat dan jangan kebanyakan ngeluh Main aja terus karena nanti suatu saat kalau ada rejeki untuk ganti device Kalian itu udah pasti bisa langsung tambah jago Tapi kalau misalkan kalian mainnya aja gak semangat Belum apa-apa udah banyakkan ngeluh Ya itu percuma Karena mindset kalian aja udah begitu Jadi ya kalian juga bakalan susah untuk berkembang Daripada kalian itu ngeluh tentang device Mending kalian koreksi diri Misalkan kurangnya apa ya kalian harus perbaiki Contoh misalkan kalian itu ngerasa aim kalian masih acak-acakan dan gak bisa lurus Nah itu yang harus kalian perbaiki Caranya gimana Caranya ya cari sensi yang pas Bukan ganti device Memangnya kalau misalkan aim kita acak-acakan Terus ganti device bisa langsung jadi lurus gitu aja Kan semua juga butuh proses dan semua itu gak instant gitu aja Jadi makanya disini gue saranin Bagi kalian yang berkendala di device Saran gue yang mending kalian itu belajar teknik dasarnya Banyakin TDM dan juga solo versus squad Yang penting asalkan kalian itu ada semangat dan niat Gue yakin kalian itu pasti bisa Oke teman-teman kalau gitu gue tutup dulu di pembahasan video gue kali ini Dan sebelum gue tutup videonya Disini gue mau ingetin sekali lagi bahwa gue itu bukan pro player Dari beberapa penjelasan tadi itu hanya sekedar saran dan tips Yang semoga bisa bermanfaat buat kita semua Oh iya disini gue juga mau ucapin thank you banget Buat kalian semua yang udah nonton Terutama buat kalian yang udah setia sama channel ini Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang baru mampir Dan kalau misalkan kalian ada saran atau pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Gue SND, see you on the next video And have a good day Sub indo by broth3rmax